Oke musuhnya oke gini ya untuk CP ku sekarang udah 190.000 ya hampir 200.000 oke langsung kita gas hajar aja co Oke chunggong bila wai chunggong selamat menikmati channel freeplanerji menampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita ada di game magic monster land ya MML oke nah di video kali ini aku akhirnya udah namatin dua ya aku udah namatin dua area ya dua area kita ke main story dulu deh oke nah disini aku dua region udah aku tamat udah tamat ya yang kanto aku udah tamat oke yang joto pun juga udah tamat ya Nah sekarang aku udah udah nyampe di Hoen Oke tapi di joto ini kita klaim dulu deh jadi aku belum ngeklaim hadiahnya cok Oke nice banget Wow kita ternyata cuma dapat T4 ya aku kira dapat T5 gitu Oke ini kita klaim nah ini kayaknya kita bisa dapet enggak tahu ya nih legend uh artifact artifact legend Oke nice nah kita coba klaim dulu ya klaim dulu ya sih artifact artifact legendnya habis itu kita gas ke Hoen Nah nanti aku lihatin di Hoen ada Pokemon apa aja ya kayaknya dapat random S ya dapat random S artifact hai 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 Oke enggak tahu ya dapatnya Oke Oh Frozen jigglypuff tapi kok jigglypuff ya Oh jadi jigglypuff nya itu membekah frozen jigglypuff baru dong aku baru nggak hanya nih ya ketika ada Pokemon yang menerima nama Demek healing the light with the lowest HP 40% of the Demek receive Oh jadi dia bakalan ngeheal yang ngehealnya eh 40% dari demek Oke demeknya bakalan diheal sebanyak 40% dari demeknya ya oke 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 kita langsung pakai India ke arti kuno ya jelas ya kita pakai India ke arti kuno ini kita ceng kita Oke nice terus terus Hai terus yang masih belum pakai itu nih Oke kita pakai in ya Oh tapi Inggris Max HP Max HP ada yang lebih berguna nggak untuk pakai Max nggak ada ya nggak ada deh Udahlah kita masukin ke sini aja ya kita asal aja masukin ke situ Oke nah ini kayaknya rada-rada penting ya jadi harusnya kita enhance ini aja deh yes Oke nggak tahu nih nyampe level 9 ya bisa kita naikin sampai level 9 nah di level sembiuh kok Oke di level 9 itu nambah HPnya jadi 12,2 persen lumayan ya lumayan Oke kita langsung tes ya kita langsung tes di Hoen Oke nah akhirnya setelah main berapa ya sepuluh hari ya sepuluh hari kayaknya aku udah nyampe di Hoen ya akhirnya Oke kita langsung lanjut ke Hoen langsung kita masuk ke pertama ya ke kota pertama adalah Little Root ya ini kok nggak bisa masuk ya ke PTW Hai tadi kita langsung go to aja Oh harus manual harus manual dari sini Oke kita ke Little Root Oke langsung masuk ke kota pertama Oke nah untuk hadiahnya itu kalian dapet Master Ball sama 300 Diamond kalau namatin kota pertama ya ini namatin kota pertama Oke wuh ini langsung dikasih ini dong nice dapet pokeball Nah untuk Pokemonnya nih aku lihat ini Pokemon manual nih ini MT Moon ya berarti ada di MT Moon yang pertama Pokemonnya full Pokemon a coy oke full Pokemon a dan untuk hadiahnya ini kayaknya pokeball sama artefak gitu ya mungkin ya Oke kita coba seberapa kuat untuk Pokemon Pokemon ya ya musuhnya gitu maksudku Jok ke musuhnya Oke gini ya untuk cpku sekarang udah 190.000 ya hampir 200.000 Oke langsung kita gas hajar aja jok Oke lawan pertama langsung Moltres men lawan di Hoen pertama langsung Moltres dong Hai ke kayaknya masih kuat lah ya Masa nggak kuat aja lalala arti kuno artiku Oke nice banget aku kira arti kuno-nya nggak jalan tuh Oke nice banget langsung membeku ya Moltresnya Oke nice Oke nice Oh Raiko tuh aku kira bisa nyetun ternyata nggak terlalu bisa nyetun ya aku kira listriknya itu bakalan sering masuk gitu Jok ini masih tujuh bar nih masih tujuh bar darahnya tapi uh ternyata lumayan berguna ya nih artefaknya tuh si siapa nih namanya arti kuno nya itu darahnya masih ada loh biasanya dia mati duluan padahal Oke kita lanjut lagi yang kedua itu ada sih eh ini ya meot kita hajar Oke untuk posisi ini masih tetap sama ya Pokemon yang aku pakai pun masih tetap sama lawannya cuman meot dong harusnya menang ya karena cuman meot doang ya masa kalah lawan meot ya masa kalah lawan meot nggak mungkin lah wuhh arti kuno ku langsung mati Oh ini sulit-sulit coi ini ini udah mulai nggak kuat ya ini udah mulai nggak kuat oke nice oke udah mulai nggak kuat oke aku kira kalah lawan aku kira nggak mungkin ya kalah lawan meot ternyata mungkin-mungkin aja coi jadi kalau kalian udah nyampe hoen itu memang harusnya CP kalian udah 200 ribu ke atas ya Oke ini kita coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi yang di depan siapa ya taruh di depannya kita taruh dia di depannya ya oke kita taruh si carizatnya di depan oke eh ini kita taruh di paling belakang oke kita challenge Oke apa aku butuh Kingdra ya karena Armor Brick sebenarnya lumayan berguna ya tapi tetap lebih berguna Latias Latios ini nanti deh nanti kalau udah dapet Latias Latios sumpah aku pengen banget oke nggak bisa ya nggak bisa nahan juga ternyata si carizatnya tapi ada kesempatan untuk menang atau nggak kalau misalkan ini nice banget ya meotnya jadi S jadi kita ada kesempatan oh nggak ada sih carizatku udah mati co soalnya ya carizatku udah mati soalnya kalau misalkan ya misalkan carizatku nggak mati itu masih ada kesempatan atau mungkin Pokemonnya aku taruh di tempat lain ya aku pindah-pindah lagi aduh aku kira si arti kunonya bakalan ulti kalau arti kunonya ulti kan oke nice arti kunonya ulti oh bisa bisa nice menang ya jadi intinya kalau kalian kalah itu kalian bisa acak-acak line up kalian ya pokoknya eh yang dibutuhkan sebenarnya apa gitu kalau aku karena stun ya stun itu jadi pokoknya aku ganti-ganti terus itu si arti kuno ya kadang aku aku taruh tengah biar dia enggak mati kadang aku taruh belakang juga ya oke nah ini nggak tahu nih lawan Mei bisa menang atau nggak Mei ini dia bawa Pokemon apa suikun ya dia bawa suikun jadi arti kunonya kita taruh depan lagi ya karena suikun kan air ya air harusnya es menang sama air kan oke eh nggak ini kita menang ya sekali semburannya udah 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 oh the hell ternyata dia keren juga wah enggak 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 ya aku kira bakalan menang sekali sembur bisa ngurang ternyata Pokemonnya kembang kelas lah selas ya terakhir 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 kita pakai posisinya kayak tadi ya kita pakai eh eh jangan 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 ini disini deh Oke nah kita pakai cari zat itu sebagai tepeng ya di depan karena CPD udah 78.000 gitu jadi harusnya kuat lah HPnya untuk nahan beberapa satu ronde lah ya walaupun satu ronde aja yang pasti dia udah ultimate di awal coek udah ultimate di awal itu udah membantu banget oke nah kita butuh arti kuno buat nyetun oke nah terus untuk deoxys sama si nekrosma itu karena satu core ya mereka ultinya itu berguna untuk langsung nge-kill semua Pokemon krojoh-krojohnya Oke Moltresnya aku pindah ke belakang juga ya tadi biar bisa nge-heal ya arti kuno itu tugasnya pokoknya cuman nyetun doang lah oke nice menang ya jadi arti kuno nya sebenernya lebih cocok arti kuno jadi support sih ya oke nice karena kalau untuk tank dia nggak terlalu ngetank gitu co oke udah ya kelar semuanya oh disini ada trashcan hampir aja kita kelewatan oke jadi itu ya cu untuk hoen ya untuk hoen paling nggak CP kalian harus udah 200.000 gitu biar kalian kuat disini oke aku cukupin dulu sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game bisa berjalan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam haus gaming bye